Berikutnya Kabupaten Luwut Timur memirsa dimana untuk berkompetisi di Pilkada Luwut Timur pada 2020 Muhammad Torek Husler resmi mengembalikan formulir pendaftarannya di DPD PAN Luwut Timur Husler berharap PAN Partai Pertama yang menerbitkan rekomendasi mengusung dirinya menjadi calon bupati dua periode guna melanjutkan pembangunan di Luwut Timur Calon Bupati Petahana Muhammad Torek Husler Husler resmi mengembalikan formulir pendaftarannya di DPD PAN Luwut Timur Husler berharap Partai Amanat Nasional menjadi partai pertama yang menerbitkan rekomendasi usungannya untuk suksesi kepala daerah Luwut Timur yang akan berlangsung pada 2020 mendatang Husler yang datang bersama pendukungnya diterima langsung oleh Ketua DPD PAN Luwut Timur Usman Sadik saat menyerahkan formulirnya pengurus DPD PAN Luwut Timur berjanji akan meneruskan formulir Muhammad Torek Husler ke pengurus PAN di provinsi dan pusat dalam kesempatan itu juga Husler menekankan akan mencalonkan lagi menjadi Bupati Luwut Timur untuk mewujudkan programnya yang belum tuntas yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang kini masih sekitar 11.000 jiwa Husler menargetkan pertumbuhan ekonomi Luwut Timur mencapai 8% dari 7% yang ada saat ini Melanjutkan pembangunan daerah menuju ke Bupati Luwut Timur yang lebih maju lebih sejahtera, lebih mendiri melalui pengembangan ekonomi keringatan secara terpadu dan berbasis pada pengelolaan sumber daya yang berkeranjutan Rahman Sanusi, Ketua Penjaringan Calon Bupati DPD PAN Luwut Timur saat dikonfirmasi menerangkan sudah 4 orang calon Bupati yang mengambil formulir di DPD PAN Luwut Timur namun yang baru mengembalikan berkasnya baru Muhammad Torek Kuslar Pendaftar pertama adalah Pak Insinyur Haji Muhammad Torek Kuslar yang kedua adalah Alman Bahari Sam SD dan yang ketiga adalah Aris Situmurang kemudian barusan tadi pagi ini yang datang ini Abu Fatah pengembalian formulir yang pertama sekali kembalikan adalah Pak Insinyur Haji Torek Kuslar sampai tanggal 23 itu sudah batas akhir itu Son Abdul Rahim, Selebes TV, Luwut Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!